Assalamualaikum, saya Megume Zara Wicaksana kelas 2A Saya akan membaca kisah JJ sejerapa Di padang lompot yang luas hidupnya sekelompok jerapa Ada jerapa yang bernama JJ dan Jojo JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi Pada suatu hari kakek jerapa meminta tolong pada JJ dan Jojo Kakek jerapa meminta tolong diambilkan daun segar Namun JJ menolak, tidak mau Saya sedang repot Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek Suatu hari JJ mendapat kesulitan JJ jatuh, kakinya sejati berbatuan Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan Mereka menolong JJ Akhirnya, JJ sadar bahwa saling menolong antar tangan itu penting